Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya abdu huwa ismun Takallam tubihi linafsi Waihambaku Itu adalah nama Yang aku berbicara Kepada aku sendiri Saya tidak pernah mengatakan diriku ya Kepada aku sendiri Dan aku berbicara Untuk Untuk aku Bukan untuk para pendengar Aku bicara untuk aku sendiri Dan itu aku berbicara Sesuai dengan kehendakku dan kekuasanku Aku bicara sendiri Bukan pendengar Dan aku simpan itu semuanya Sebagai ilmu untukku Sendiri Bukan untuk orang-orang Ahli ilmu pengetahuan Akhtimu bihi liman asya Bisa ku selesaikan Ku sempurnakan Untuk siapa saja yang ku kehendaki Kalau memang berakhirkan Kalau memang berakhiran seperti itu Boleh jadi isem disini adalah Yang dimaksudkan Bahwa istana Istana-istana di sorga itu Ya dibangunnya dengan isem itu Dan dengan isem itu pula Gambar-gambar yang indah-indah itu Dicipta dengan isem itu Dan barang-barang yang bernilai mahal di sorga itu Semuanya Dan segala harta-harta yang ada di dalamnya Dibangunnya, diciptanya dengan isem tadi Anda mengatakan isemudat Silahkan Siapa saja Wahai hambaku Kehadiranmu tidak seperti kehadiran-kehadiran yang lain Dan untuk itu Janganlah kau rendahkan Dengan pemandangan-pemandangannya Wajahmu tidak seperti wajah-wajah yang lain Jangan kau hinakan Karena benda-benda yang terhina itu Tidak pantas wajahmu itu Menjadi Menjadi Tidak sedap Karena terlalu banyak melihat Barang-barang yang tidak sedap Wajahmu terlalu mulia Untuk menatapi Barang-barang yang tidak terhormat itu Matamu terlalu mahal Untuk melihat Sesuatu yang tidak layak itu Artinya disini sangat disayangkan Satu bahwa Allah itu Maha cemburu Saya ingin ulangi cerita lagi Suatu hari Suatu hari Di Bagdad Dalam pedepokan Zawiyah Min Zawiyatil Awliya Karena kalau lewal itu Pedepokannya namanya Zawiyah Kalau disini Pedepokan Zawiyat itu pojok Karena Tempat Tempat-tempat Keluar pedepokan Seorang santri itu Sudah sekian lama Merasa Ilmu sang guru Sudah dikuasai semua Sang guru juga mengatakan Ya sudah kamu Kamu sudah saatnya untuk Pulanglah Silahkan Tetapi sang murid mengatakan Saya ingin yang lebih lagi Ada enggak guru yang lebih hebat Dari Kesampean gitu Pak Kiai Ada Kalau mau ada Dimana Di gunung Lebanon Di Jaban Lubnan Siapa namanya Abdullah namanya Setelah itu Dia berangkat Menemui Sheikh Abdullah Di Jaban Lubnan Dia sampaikan Bahwa saya dari Bagdad Ingin mondok disini Ingin belajar Kata lagi Enggak usah Saya enggak ada waktu Bisa mengajarin kamu Tinggal pergi Dikejar Memulih tadi itu Sheikh Tolong ajarin saya Terimalah saya sebagai santri Sampean Enggak bisa Saya sibuk Enggak ada waktu Untuk mengajarin kamu Pergi dikejar lagi Ah udah Gudakan Terus Dia menghidup Muridnya terus Maksa Ngapain kamu Mengaksa-Maksa Saya bilang Aku tidak mau Mengajarin Apa pun Nama kamu Saya enggak ada waktu Saya sangat sibuk Sekali waktu saya Tidak ada waktu Untuk mengajarin kamu Ya sudah Kalau begitu ya Tolong Minimal Satu Satu Kalimat saja Apa yang harus saya Dapat Gemasa sama sekadar Walau kalimat Tolong ajar Sekalimat saja Oke Jadi sekalimat saja Baik Kalau sekalimat saja Saya kasih Dengarkan baik-baik Wahai Samurid Sang Santri Kamu harus tahu Bahwa Allah itu Maha cemburu Sudah Itu saja Allah itu Maha Cemburu